Saya salah satu posisi juga artis di Nagasuara, sekaligus juga lawyer di Nagasuara bersama Pak Leo. Jadi disini saya menekankan kembali bahwa ini adalah momen terpenting untuk kita berjuang keras untuk memberi atas pembajakan di Indonesia. Kita sudah dari 3-4 tahun yang lalu kita memerangi pembajakan di Indonesia. Bukan hanya di Jakarta, seluruh Nusantara. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang melakukan pembajakan no copy tanpa izin musisi, tanpa izin pencipta, tanpa izin pemilih hak terkait, itu adalah sebuah pelanggaran. Apabila memang terbukti disini ada unsur tindak pidana pembajakan, tentunya ada proses-proses yang harus dilalui. Tentunya apa? Karena dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta, bahwa perkuatan pidana dalam kasus-kasus pembajakan terkait hak cipta adalah deliknya, adalah delik aduan. Artinya, sebelum kita melaporkan ke polisi bahwa kita harus melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Dirjen Haki. Kalaupun itu tidak ada, maka langkah-langkah saya memberikan salam kepada teman-teman ini semua untuk mensomasi pihak-pihak yang terkait ini. Kita hadirkan ke Dirjen Haki, kita minta pertanggung jawaban secara material dan immaterial. Kalau tidak ada, perdamaian antara keduanya, sikat, langsung bawa ke Mabes Pori. Nangga suara siap mendukung. Bersama teman-teman organisasi semuanya, mari kita berani pembajakan ke Indonesia. Anjurkan! Terima kasih. Nunggikan ya Allah! Lipat bajakan! Lipat! Gulung bajakan! Gulung! Amin. Semoga mau membaca, mendengar apa suara hati seniman yang saya dirugikan. Alhamdulillah! Di sini juga kami bukan hanya daripada kuasa kumat, pun daripada artis, kami juga melibatkan lintas ormas, ya dimana lintas ormas tegul ada dari BKB Banten, ada dari IPK, ya mungkin bisa membuka di situasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai ormas dari BKB selalu support untuk seniman-seniman. Apabila dibajak, kami pun ikut sakit, ikut pedih, karena mereka merangkak-merangkak, membuat aktivitas, membuat kesenian, membuat training-training. Jadi kami sebagai ormas, kami mendukung selalu support. Insya Allah yang membajak, nanti bisa kita berantas. Kita pimpaskan! Amin! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama teman-teman para musisi, pada siang hari ini, kita di sini, rencananya mau membantu musisi-musisi dalam rangka melipat pembajakan. Yang dimana, di belakang kita ini ada pabrik pembajakan. Jadi kita dari DPD, membuat penyertaan sikap, Dewan Pimpinan Daerah, Ikatan Pemuda Karya, DKI Jakarta, terhadap pembajakan industri musik secara masif dan sesematik, setelah krisisnya kepercayaan daerah penegak hukum dalam hal ini, membasmi pembajakan industri musik di Indonesia. Oleh karena tersebut, maka kami DPD, DKI Jakarta, menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, menuntut, agar menutup pembajakan industri musik yang diduka dilakukan di daerah pergudangan Blok 1, Jalan Pergudangan Kosambi, Mega Jatuh Mulia, Kosambi, Tangerang, Bantan. Kedua, menesat pembajakan hukum dalam hal ini ke Polisian Republik Indonesia untuk segera mengusut secara tontos dan transparan pembajakan industri musik yang diduka diproduksi di daerah dadah dan dipasarkan melalui pasar bebek sampai ke musik negeri. Ketiga, secara umum mengajak masyarakat luas dan secara khusus mengajak para pelaku industri musik agar bersama-sama memerangi pembajakan industri musik di negara ketahit di daerah dan terwujudnya lawan MP9 di negara ke-20 ini. Sekarang kita wajib. pili verm that ke프� 건강 air 안an mil空 mahan kesorafm.com 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 selamat menikmati